Selamat datang di Zayana Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bulina Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan Pekerjaan penting dilakukan untuk langsungan hidup Cara dan tempat orang bekerja berbeda-beda Apa saja jenis-jenis pekerjaan dan bagaimana cara kerjanya? Yuk simak berikut ini Jenis pekerjaan sangatlah banyak Salah satu hal yang mempengaruhi adalah kondisi geografis Misalnya, masyarakat yang tinggal di desa Banyak yang bekerja sebagai buru tani dan berladang Sementara itu, masyarakat yang tinggal di perkotaan Banyak yang bekerja sebagai buru pabrik dan pegawai di suatu perusahaan Sumber daya alam juga mempengaruhi pekerjaan manusia Melakukan berbagai jenis usaha atau pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya alam Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam Misalnya, penambang, petani, peternak, nelayan, dan perajin keramik Ada juga pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam Misalnya, dokter, wartawan, guru, dan polisi Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa cara setiap pekerjaan berbeda Objek yang menjadi pekerjaan pun berbeda-beda Ada yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaannya Misalnya, petani mengelah sawah untuk ditanami padi hingga dapat dipanen Petani, nelayan, peternak, dan perajin merupakan contoh pekerjaan Yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaan Sementara itu, dokter, wartawan, guru, polisi, atau pramuniaga Merupakan contoh pekerjaan yang tidak menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaan Lalu, bagaimana cara atau deskripsi setiap pekerjaan tersebut? Yuk simak berikut ini Petani Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian atau agraris Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, ladang, atau kebun Hasil yang diperoleh dari sawah adalah padi Sedangkan hasil yang diperoleh dari perladangan berupa tanaman palawija Misalnya kacang-kacangan, jagung, dan ubi Hasil yang diperoleh dari perkebunan misalnya sayuran dan buah-buahan Kegiatan pertanian banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan Berikutnya adalah nelayan Nelayan bekerja menangkap ikan dan hasil latar lainnya Para nelayan akan membawa hasil tangkapannya ke tempat penelangan ikan atau untuk dikonsumsi sendiri Nelayan tradisional menangkap ikan dengan alat yang sederhana Misalnya jala dan perau layar Namun, nelayan modern telah dilengkapi alat-alat yang lebih canggih Misalnya sonar, satelit, oseanografi, dan GPS Selanjutnya adalah peternak Orang yang bekerjaannya peternak disebut peternak Peternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembanggalkan hewan ternak Misalnya ayam, itik, kambing, sapi, dan kelinci Hewan ternak dapat menghasilkan daging, susu, kulit, atau telur Hasil dari hewan ternak tersebut biasanya diolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau dijual ke pasar Selanjutnya adalah pengrajin Pengrajin merupakan orang yang bekerja dengan kealian dan keterampilan yang dimiliki Perajin membuat berbagai barang seperti tikar, tas, sepatu, gerabah, dan cenderamata Hasil kerajinan biasanya dijual di toko, keluar kota, bahkan dijual sampai ke luar negeri Selanjutnya adalah pegawai atau karyawan Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja di kantor Pegawai atau karyawan ada yang bekerja di kantor pemerintah Misalnya pegawai atau karyawan suatu departemen Mereka disebut dengan pegawai negeri sipil Ada juga pegawai yang bekerja pada kantor bukan milik pemerintah atau kantor swasta Ada pula pegawai atau karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik Misalnya pabrik track steel atau pabrik makanan Mereka disebut juga bekerja di bidang manufaktur Dokter Dokter bekerja di bidang kesehatan Dokter ada yang bekerja di rumah sakit maupun membuka praktek di rumah Dokter ada juga yang khusus menangani penyakit tertentu seperti gigi, mata, dan kulit Selain dokter ada yang bekerja pada lingkungan kesehatan sebagai pembantu dokter Misalnya perawal Mereka disebut dengan paramedis Dokter dan paramedis bekerja dengan tujuan mengabdi untuk ketentuan kemanusiaan Berikutnya adalah wartawan Wartawan adalah orang yang mencari dan menyusun berita Setiap kejadian penting akan dilebut oleh wartawan untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi Seorang jurnalis dan reporter disebut juga wartawan Guru Guru merupakan orang yang bekerjanya mengajar, mendidik, dan membimbing siswa di sekolah Ada guru yang mengajar di sekolah negeri, ada pula guru yang mengajar di sekolah swasta Selanjutnya adalah polisi Polisi merupakan orang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum Polisi memiliki berbagai tugas Misalnya polisi lalu lintas bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya Dan yang terakhir adalah pramuniaga Pramuniaga merupakan karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang bertugas melayani pembeli Contohnya pramuniaga di sebuah supermarket Pramuniaga disebut juga pelayan toko Anak-anak, tahukah kalian bahwa jenis bidang pekerjaan yang ada di masyarakat itu sangat bermacam-macam? Bidang pekerjaan itu meliputi pertambangan, agraris, industri, perdagangan, dan jasa Nah sekarang kita akan bahas satu per satu Mulai dari pertambangan Pertambangan merupakan kegiatan usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam Contohnya usaha penambangan emas, penambangan batu bara, dan pengemburan minyak Bidang pekerjaan selanjutnya adalah agraris Kegiatan di bidang agraris adalah usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna Meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan darah Usaha perkebunan diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit, teh, dan kopi Ada pun hasil perikanan darah diantaranya adalah ikan emas, ikan gurame, dan udang hindu Selanjutnya adalah bidang industri Kegiatan industri adalah usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang Industri dikelompokkan dalam industri besar, menengah, dan kecil Contoh kegiatan industri diantaranya adalah industri mobil, industri mainan, dan industri sepatu Selanjutnya adalah perdagangan Kegiatan perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa Usaha perdagangan dapat dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern atau supermarket dan hipermarket Ada juga yang membuka usaha dagang di rumah dengan membuka warung atau toko Barang yang diperdagangkan beragam dan biasanya mencukup barang kebutuhan sehari-hari Seperti makanan, pakaian, dan bahan kelontong Dan yang terakhir adalah jasa Kegiatan di bidang jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan orang lain Contohnya jasa perawatan kesehatan, jasa transportasi, dan jasa pendidikan Jasa perawatan kesehatan disediakan rumah sakit melalui jasa dokter dan perawat Jasa transportasi disediakan oleh usaha angkutan melalui jasa sopir, masinis, nakoda, atau bilok Ada pun jasa pendidikan disediakan oleh lembaga pendidikan melalui jasa guru atau dosen Sekarang perhatikan berbagai jenis pekerjaan di sekitar kalian Sebutkan jenis pekerjaan yang ada di tempat tinggalmu lengkapi dengan tugas yang harus dilakukan Anak-anak cukup sekian pembelajaran hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan berikutnya Selamat mengerjakan Semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih